Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Loyalis Ganjar Pranowo di luar dugaan, malah tanggapi pernyataan keras Jokowi soal kecurangan pilpres sampai bawa-bawa MK. Presiden Jokowi menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil pilpres untuk melapor ke bawah selu dan Mahkamah Konstitusi, MK. Dia menekankan laporan pun harus disertai bukti. Terkait pernyataan itu, salah seorang loyalis Ganjar, Isla Bahrawi, menyampaikan sikap pesimisnya terhadap saran Presiden. Menurutnya, justru pihak MK lah yang mengawali kecurangan itu dengan meloloskan Gibran jadi cawapres dengan cara yang tidak etis. Begini mas, bagi saya semua pernyataan Anda sudah terasa hambar. Bagaimana saya bisa percaya MK jika mereka yang justru meloloskan Gibran jadi cawapres dengan cara tidak etis? MK justru menjadi bagian penting dari yang meloloskan Gibran pertama kali secara nepotis dan mengakali aturan tanpa beban moral. Tulis Isla Bahrawi, dikutip dari akun Twitternya, Aisla Bahrawi. Bagaimana kami harus percaya, Bawaslu? Lembaga pengawas yang menutup mata atas banyaknya berbagai kecurangan dan mereka tidak bertindak apa-apa. Bawaslu faktanya sejauh ini sekedar menjadi juru inventaris pengaduan rakyat. Saya sudah curiga, meski masih saja berusaha tidak percaya bahwa kelakuan amoral lembaga-lembaga negara ini sudah didesain sejak lama, termasuk juga operasi politik para aparatur negara. Saya juga curiga, jangan-jangan Anda sendiri komandan semua ini. Lalu, kami digiring oleh Anda untuk melaporkan ke semua lembaga itu. Jangan-jangan MK dan Bawaslu adalah kanal hukum yang sudah Anda persiapkan untuk mengubur semua pengaduan rakyat? The Graves of Grievances Maaf Masa Jokowi, saya Isla Bahrawi. Bukan siapa-siapa, sekedar rakyat biasa. Saya sulit untuk mempercayai Anda lagi. Tutupnya? Waduh bisa gemparkan publik, Kubu Anies Muhaimin mengaku, usulannya nggak digubris KPU, ini penjelasnya. Komisi Pemilihan Umum KPU disebut tidak menanggapi usulan dari Kubu Tim Nasional Anies Muhaimin, Tim Nas Amin, untuk mengaudit Tim IT KPU. Tim Amin mengusulkan itu lantaran permasalahan pada Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap milik KPU. Ketua Tim Hukum Nasional Tim Nas Amin Arief Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah tiga kali mengirimkan surat ke KPU untuk melakukan audit forensik. Pihaknya juga mengajak kubu pasangan calon, paslon, agar sama-sama mengetahui. Supaya sama-sama kita audit nih IT, benar nggak nih IT, ujar Arief Jumat 16 Februari 2024. Sayangnya KPU tidak merespons usulan tersebut. Tidak menyerah, Arief melayangkan surat juga ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Sayangnya tidak ada jawaban juga. Tidak ditanggapin juga sama Bawaslu sampai saat ini, ujarnya. Arief kesal lantaran banyak suara bermasalah di Sirekap. Tidak adanya sikap dari KPU dan Bawaslu akan membuat masyarakat semakin curiga bahwa pemilu kali penuh kecurangan. Kalau ini ada unsur kesengajaannya pidana buat mereka, ucapnya. Dasar biadab, honor petugas KPPS dibawa kabur, sisanya tinggal 17 juta aja. Begini penjelasannya. Tenaga honorer di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Balangan, Kalimantan Selatan, berinisial MH menggelapkan uang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Kasat Reskrim, Polres, Balangan, Ibtu, Galuh, Rizka Pangestu menuturkan pelaku membawa kabur uang milik para petugas. KPPS, Kelurahan Batu Piring sebanyak serp surius 15 juta untuk keperluan pribadi. Dari total seratindasi 15 juta, Galuh mengungkapkan sisa uang tunai yang dipegang pelaku 17 juta untuk honor petugas KPPS, Kelurahan Batu Piring. Kami ringkus pelaku di sebuah kamar hotel wilayah Kabupaten Tabalong kurang dari 1 waktu 24 jam setelah menerima laporan, kata Galuh Jumat. Berdasarkan pengakuan pelaku, ujar Kasat Reskrim, uang tersebut dihabiskan pelaku untuk keperluan pribadi saat berada di Kabupaten Tabalong termasuk main judi online. Sebelumnya, 126 petugas KPPS, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan. Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan honor sebagai petugas penyelenggara pemilu 2024. Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPURI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin, kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad Jumat. Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada pemilu 2024. PDIP beri pernyataan super keras. Soal kecurangan pemilu, main-main dengan suara rakyat, bisa, kena azab. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Arya Bima meminta seluruh penyelenggara pemilu agar tidak main-main dengan suara dalam pemilu 2024. Arya menyebut para pemilih memiliki hak untuk mengetahui suara mereka benar-benar menjadi fungsi politik. Rakyat punya hak untuk mengetahui sejauh mana suaranya itu menjadi fungsi politiknya, ini yang saya mendengarkan dari apa yang disampaikan di dalam situs KPU, Sirekap, kata Arya. Diketahui dalam pemilu 2024, penggunaan Sirekap oleh KPU untuk memasukkan data penghitungan suara dilakukan oleh dua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dari setiap TPS. Pengambilan data itu dengan memfoto kertas plano hasil penghitungan manual, lalu diunggah. Hasil unggahan itu akan dimasukkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk terbaca dalam pemilu 2024 KPU.go.id. Dalam persoalan Sirekap, Arya mempercayai jika ada dugaan kecurangan melalui situs tersebut bisa berdampak buruk kepada penyelenggara pemilu. Dia juga menantang para komisioner KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat sampai daerah untuk membuktikan soal konsekuensi itu. Untuk Sirekap saya sekali lagi pakai ilmu Wong Jowo, jangan main-main dengan suara rakyat suara di TPS. Itu bisa kena azab, kata Arya.